Penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir oleh KPU Kabupaten atau Kota telah berakhir pada Senin 19 Juni 2023. Bawaslu DKI Jakarta bersama dengan Bawaslu Kabupaten Kota CDKI Jakarta melakukan pengawasan dan pencermatan terkait data-data penyusunan DPSHP oleh KPU DKI Jakarta. Koordinator Divisi Humas Data dan Informasi Bawaslu DKI Jakarta Siti Rahmah menuturkan dari hasil pengawasan dan pencermatan daftar pemilih, jajaran pengawas Bawaslu DKI Jakarta dan Bawaslu Kabupaten Kota menemukan adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti data ganda, masih terdaftarnya warga yang telah meninggal dunia dalam daftar pemilih, serta warga disabilitas yang belum terdaftar dalam daftar pemilih. Apa bu hasilnya bu yang dari Bawaslu lakukan? Ya Bawaslu kan sebenarnya sudah mengawasi ya dari proses awal pemutairan dari penyusunan daftar pemilih, lalu kemudian proses coklit, kemudian penyusunan DPSHP dan juga sampai dengan akhir yaitu DPSHP akhir ini pada tanggal 19 Juni 2023. Memang ada 5.720 data dari total jumlah yang tidak menisyarat di dalam DPSHP akhir ini. Misalnya antara lain jumlah pemilih yang tidak dikenal itu ada 3, lalu jumlah pemilih yang mendalunya ini sekitar 1.816, lalu ada juga pemilih yang berasal dari anggota TNI itu sejumlah 26, ada jumlah pemilih dari anggota Polri juga 37 orang, dan jumlah pemilih salah penempatan TPS itu sekitar 2.253, dan jumlah pemilih di bawah umur sekitar 15 orang, dan jumlah pemilih yang pindah domisi ini sekitar 1.570, dan ini sudah direkomendasikan dan saran perbaikannya sudah disurati ke KP. Kalau yang pindah domisi salah TPS itu gimana sih? Kalau kita kan belum tahu ini bakal di TPS mana? Kan sebenarnya orang sudah tahu TPSnya dia di mana. Misalnya kalau kita cek di PT online, itu sudah ada TPS di mana. Misalnya gini, saya sama satu keluarga itu, satu kakak, seharusnya itu harus satu TPS Gak boleh di ini, bisa TPS Jadi ini dia salah penempatan, karena harusnya gak dipecah dalam satu kakak itu Jadi penempatan TPSnya Kalau yang meninggal itu biasanya karena apa sih Bu? Masih terdaftar? Ya karena misalnya tadi di KPU ini harus ada akte kematian Akte kematian itu, itu kan agak susah dibuat oleh masyarakat Kadang-kadang secara psikologis orang tuanya kalau gak berkepentingan terhadap waris gitu ya Tidak berkepentingan terhadap asuransi, biasanya malas merusnya Lebih baik aja nongol di dalam rangkanya gitu ya Secara psikologis ya, kalau yang itu kita melihatnya itu mungkin ada seperti itu Tapi lebih banyak karena orang tidak memiliki banyak kepentingan Lalu kalau misalnya dia dicapil, tidak dilakukan pengurusan, otomatis hidup terus Maka ketika disampaikan ke KPU dalam bentuk DP4 tadi Maka dia tetap hidup dalam daftar pemilih Meskipun sebenarnya bahwa KPU itu kan punya yang namanya daftar pemilih berkelanjutan, DPB Yang dimutakirkan setiap bulan, 3 bulan itu mereka update Meskipun dia basisnya, nah hanya basis ini ya Basisnya itu lebih kepada dejurnya Jadi proses regis misalnya yang masuk dan yang keluar Bukan secara de facto dalam daftar pemilih berkelanjutan itu Nah, de facto nya itu baru dicek pada saat coklat kemarin Jadi, penemuan itu antara datang dari bawah seluruh kabupaten atau kota Terus baru di tingkat provinsi begitu ya Bu? Iya, kan sebenarnya proses penguntahiran itu kan dari bawah Dari atas dulu disusun daftar pemilih Lalu kemudian turun kan Turun ke sampai tingkat pantarli tadi Tugas penelitian pendaftaran pemilih Untuk dicoklit, dari coklit itu naik ke PPS PPS disusun menjadi daftar pemilih sementara Bu, untuk mengantisipasi kecurangan partai Kemarin kan kami temukan ada beberapa Ada salah satu partai yang membuat dana hibah Memberikan dana hibah kepada setiap-setiap sekolah Tujuannya dana hibah itu untuk dibagikan kepada keluarga yang tidak mampu Namun ada sebagian dari anggota partai itu Dia berkampanye Nah, apakah tidak mengkhawatirkan Kalau misalkan dana-dana tersebut itu Digunakan untuk berkampannya Walaupun itu betulnya dana hibah Ya, memang tidak boleh Maksudnya gini, karena itu pintu politik luar kan Sebenarnya termasuk politisasi anggaran Jadi kalau misalnya Ini kan agak beda-beda tipis ya Meskipun pertahanan diuntungkan Dimana-mana dia bisa berkampanye Langsung menggunakan anggaran negara Itu yang tidak diperbolehkan Kalau bawah susu sendiri sebenarnya sudah menyurap Dalam bentuk jimbauan Dan kita berharap bahwa Apapun ya, termasuk dana reses Itu tidak digunakan untuk berkampanye Karena itu dia beda Beda ini, beda rana Jadi reses itu adalah digunakan Dia sebagai anggota DPR Atau DPRD Lalu kalau kampanye itu adalah Dia sebagai calon Maka itu harus bisa digunakan Dia oke, calon, pertahanan Tapi dia Ketika anggaran negara digunakan Dalam masa kampanye Di situ untuk masuk Politikisasi uang bisa digunakan Dan itu termasuk penila guna Walaupun itu bentuknya dana hibah ibu? Iya, dana hibah itu kan Dan dana hibah itu kan